Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Fang Han pergi jauh ke kedalaman tanah lima elemen, dan monster yang diubah oleh vitalitas lima elemen menjadi semakin kuat Namun, dua kekuatan magis dari lima kekuatan iblis besar Kaisar, Kingdi Muhuanggong dan Baidijin Huangsang, semuanya telah berkultifasi ke Zogchen Dengan muncrat, langit memperlihatkan awan biru dan awan platina dalam radius puluhan mil Guntur berkedip, Guntur Dewa Yimu dan Guntur Dewa Gengjin jatuh seperti hujan es, dan kemanapun mereka pergi, semua monster berubah menjadi vitalitas, memuntungkan Fang Han sendiri Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat monster itu, ia tidak bisa mendekatinya sejauh puluhan mil Dua awan tebal di langit di atas kepalanya adalah jimat terbaiknya Sekarang kedua kekuatan supernatural ini telah sepenuhnya melampaui kekuatan api matahari besar dan bencana angin matahari hitam Menjadi dua kekuatan supernatural terkuat yang telah dia kembangkan Fang Han, jika kamu memolah semua kekuatan supernatural dari lima kaisar ke Zogchen Kamu dapat mengembun menjadi payung pelindung lima kaisar, yang tidak akan menyerang semua kejahatan Semua Dharma tidak akan hancur, dan itu akan menjadi tak terkalahkan Huang Kuan Great Emperor menggunakan kekuatan supernatural ini di masa keabadian Merobek gerbang alam abadi, dan membombardir Guntur ilahi yang tak terbatas di alam abadi Jumlah bencana 129.600 bencana tidak ada artinya baginya Kata Yan memandangi dua awan tebal di langit di atas kepalanya, lalu menyipitkan mata Pada saat ini, di langit yang jauh, ada aliran air yang mengalir deras dari kejauhan Seolah-olah sungai surga tiba-tiba muncul di kehampaan Monster air besar lainnya, kali ini tidak tahu apa yang akan datang Binatang dari sistem air adalah Suanwu Di sistem kayu timur, binatang sucinya adalah naga biru Di Rengwishui utara, binatang itu adalah basal Api binding selatan adalah susaku Geng Shinjin di barat adalah macan putih Tanah huji tengah adalah ular Raja ular, yang dikenal sebagai dewa Itu juga disebut dewa ular Rumor mengatakan bahwa dia adalah Raja Neraka Air melonjak di kejauhan, dan mereka merasakan air mengalir deras ke wajahnya Momentumnya tidak kalah dengan harimau putih yang telah dimurnikan Fang Han Apakah itu Fang Han atau Yan, dan lainnya Mereka senang, karena jika mereka bertemu dengan binatang tipe air Jika mereka memurnikan kaisar hitam Sui Wang Kuan dapat mencapai pencapaian besar Maka lima kaisar akan melangkah lebih jauh Setelah lima kaisar dan kekuatan magis iblis besar selesai Kekuatannya bisa sebanding dengan teknik bencana alam kiamat Taiyi Semua orang mengangkat semangat mereka Bahkan Fang Han membuka mulutnya dan menghirup Menyebarkan dua awan gas kaisar kayu dalam radius puluhan mil Semua awan gas kaisar emas juga berkumpul Menyusut seukuran lapangan, dan melayang di atas kepala mereka Semakin menyebar, semakin banyak kekuatannya tersebar Dan semakin kuat sekarang terkonsentrasi Ketika Fang Han mengecilkan kekuatan magis emas dan kayu Seekor kera besar muncul di mata semua orang Menatap semua Fang Han dengan mata cemburu Kera besar ini, dikelilingi oleh awan air yang tak terhitung jumlahnya Memegang tongkat air besar, seperti manusia, tapi bukan manusia Seperti iblis, tapi bukan iblis Vitalitas air yang terkandung di tubuhnya tidak lebih lemah dari harimau putih Dan mananya melonjak Luar biasa, benda apa ini? Momentumnya sangat tirani Kata Baby Nebula terkejut Saya telah melihat binatang misterius Swan Wu yang dibentuk oleh vitalitas air Saya telah melihatnya di gua kristal, tetapi kekuatannya tampaknya tidak sekuat kera ini Ini adalah kera air primordial Itu juga binatang suci dari sistem air Dan kera air ini tampaknya telah menelan raja iblis surga Memadatkan daging dan darah raja iblis surga dengan vitalitas airnya sendiri Mengubahnya menjadi sesuatu Kata Yan memukul mulutnya Biksu Fana, kamu melanggar wilayahku Kata kera air primordial ini memandang Fang Han sebentar Dan sepertinya melihat melalui kekuatan menakutkan Fang Han Dia berkata lagi Cepat mundur Dan tidak ada yang salah satu sama lain Kalau tidak Aku juga tidak keberatan membunuhmu di tempat Kata kera air Oh, bunuh aku di tempat Jawab Fang Han tertawa terbahak-bahak Harimau putih yang menghalangi jalan di depan mengatakan hal yang sama kepadaku Akibatnya, sekarang telah disempurnakan menjadi vitalitas olehku Hari ini, apapun yang kamu lakukan Kamu tidak dapat melarikan diri dariku Kata Fang Han, sebelum berbicara Dia telah melakukan kekuatan magis pada tangan iblis yang menutupi langit Teknik pelarian bintang tersembunyi langit Yang merupakan kekuatan magis dari pencuri abadi Itu tidak digunakan untuk menyerang Tetapi untuk menyembunyikan tubuhnya Pada saat yang sama Fang Han juga memberkati roh renang burung ular pada tangan ajaib pelindung langit Itu membuat tangan besar ini bekerja Menjadi selincah pedang ular hantu Kekuatan magis tambahan ini Selama digunakan dengan baik Mereka jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh tuannya Hahaha Manusia Fana Kamu terlalu percaya diri Mendengar kata-kata Fang Han Kera air itu tertawa terbahak-bahak Dan uap air di sekujur tubuhnya berputar-putar dengan keras Tetapi dia tidak merasa ada sedikit udara yang mengalir di atas kepalanya Tiba-tiba terjadi tabrakan Udaranya terpisah Dan sebuah tangan besar dengan api ajaib yang mengerikan telah mendekatinya tanpa batas Kera air primordial ini tidak menyangka Fang Han begitu berbahaya Sambil mengaum Batang air besar di tangannya didorong ke atas Hanya untuk menahan tangan ajaib itu Tetapi seluruh tubuhnya terjalin oleh api ajaib Lakukan Teriak Fang Han Raja malam berdarah Yan Dan Xing Chan Tiga alat tau hebat Hampir terbang secara kebetulan Mengepung kera air primordial Dan sekarang mereka bekerja sama dalam pemahaman diam-diam Akhir-akhir ini mereka melakukannya dengan sangat lancar Dewa Guntur Kaisui Keluarlah untukku Teriak kera air primordial membengkak dengan mekar Dan ranjau tak terbatas meledak dari tubuhnya Dan energi hitam ada di mana-mana Rantai ranjau yang tak berujung mendorong artefak tau ini hingga jauh Tepat ketika Fang Han sedang mengepung kera air primordial ini Nyala api di kejauhan melonjak ke langit Dan kera ganas lainnya muncul Kera ini Dengan api yang membakar di sekujur tubuhnya Memegang tongkat api yang besar di tangannya Tongkat api itu lebih ganas daripada kera air Ia melihat kera air dikepung Dan dengan gelombang tongkat api besar Nyala api terbang dan berubah menjadi naga api Keluar dari mulut Dewa Api Guntur Meledak di sekitar Fang Han dan lainnya Tidak baik Gumam Fang Han tidak menyangka akan ada kera api yang lebih kuat lagi Seekor kera air Dia yakin dia bisa mengepung dan memurnikan Tetapi itu terlalu sulit untuk keduanya Bahkan dirinya sendiri mungkin akan terluka Binatang semacam ini hampir sebanding dengan seorang kultifator Dengan kekuatan supernatural delapan kali lipat Dan dua kekuatan gaib air dan api itu sangat kuat Selain itu Fang Han dapat merasakan bahwa kedua kera itu tampak seperti suami istri Dengan cara ini Air dan api memiliki asal yang sama Dan kekuatannya lebih besar Kera api adalah jantan dan kera air adalah betina Fang Han dan bayi nebula tertegun untuk melawan Tiga alat tao hebat merasa lebih baik Sedangkan baby nebula dan Fang Han harus mengkhawatirkan tubuh fisik mereka Sebelum kultifasi mencapai kekuatan supernatural tahap Dharma langit dan bumi sembilan kali lipat Tubuh fisik tidak dapat hilang Sekali hilang Itu berarti kematian total Apa yang harus dilakukan Dua kera ini Jika kita akan bertarung paling banyak akan seri Tidak mungkin melenyapkan mereka Tapi kesempatan ini tidak boleh dilewatkan Ayo datanglah dengan putus asa Dua kera air dan api ini Jika saya dapat memurnikan dan membunuhnya Saya dapat segera memolah tinju kaisar air dan kaisar api dengan kesempurnaan yang luar biasa Jika saya melewatkan kesempatan ini Dimana lagi saya akan mencarinya Dan semakin dalam masuk ke tanah lima elemen Semakin kuat monster-monsternya Jika hal-hal seperti Suzaku dan Swan Wu keluar Kita tidak akan bisa membunuh mereka Kata Fang Han dan Yan berdiskusi Itu benar Bertarunglah sebentar Lalu cari peluang Suara Bebi Nebula juga terdengar Saat ini kera api berubah menjadi api dan terbang Kemanapun ia pergi Dewa api Bing Lei terbang berkeliling Dan momentumnya sangat keras Fang Han segera menyingkir Membiarkannya bergabung dengan kera air Biksu Fana Kamu mencari kematian Kata kera api dan kera air berkumpul bersama sekaligus Dan api dan air bergabung bersama Samar-samar bergetar dengan aura nyala api yang ganas Kedua kera besar itu menatap orang-orang Fang Han Dengan aura pembunuh Apa menurutmu jika kalian berdua bergabung Aku tidak bisa membunuhmu Kata Fang Han menatap kedua kera besar itu Matanya suram Dan rasa dinginnya meledak Membuat orang bergidik Biksu Fana Kamu sebenarnya memiliki artefak tau di tubuhmu Dan itu ada tiga Sungguh mengejutkan bagiku Mampu mencapai kedalaman tanah lima elemen Aku sangat optimis dengan kemampuanmu Namun Kamu bertemu dengan kami Itu bukan hal yang baik Jika kami mengambil alat tau anda Kami dapat berlatih Kami dapat meningkatkan kekuatan kami secara signifikan Dan kemudian menelan basal yang lebih dalam Binatang Vermilion dan binatang dewa lainnya Memperkuat kekuatan kami Dan kemudian kami dapat tinggalkan tanah lima elemen ini Jawab raksasa api itu juga tersenyum dingin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!